Terima kasih. Sebetulnya diperhatiin, tapi nggak seperhatian kayak dulu, katanya. Sebetulnya kayaknya sama aja deh, tergantung siapa yang nilai dulu. Jadi kalau misalkan lihat, misalkan lihat handphone-nya, tergantung dari sudut mana ngeliatnya. Kalau di sudut sini nggak kelihatan, kalau di sini baru tuh, baru kelihatan. Sudutnya doang. Beda-beda kalau pas Kalisa kan tidurnya susah gitu. Itu kan kata kamu. Mungkin terbagi sama Kalisa. Itu kan kata kamu. Emang iya. Jadi, kalau dulu kan kalau nggak bisa tidur, miring apa tuh di ganjel-ganjel bantal gitu. Kalau sekarang itu kalau miring, gitu doang. Soalnya ganjel bantal, di sebelahnya ada Kalisa. Kalau di ganjel bantal di sebelah sini, Kalisanya sepesenya kurang. Kalau ada kasih bantal lagi di sebelah sini, sepesenya aku yang kurang. Betul kan? Jadi kamu nggak mau ngalah kan? Akhirnya tapi kemarin, akhirnya pertama kali aku pisah ranjang sama Habib. Tapi karena akunya lagi flu, nggak bisa tidur. Terus posisi tidur kayak badan nggak enak. Akhirnya aku tidur di sofa, Habib tidur di kamar. Karena kamu nggak bisa tidur-duduk dan ada AC-nya dingin. Lagi flu juga, iya. Karena Kalisa kalau AC-nya dimatiin, dia keringetan. Panas, akhirnya yang ngalah. Akhirnya kalau yang hamilnya keduanya. Bisa ranjangnya terpaksa atau dipaksa? Terpaksa? Dipaksa. Habibnya nggak bisa tidur kayak? Nggak, dipaksa. Dipaksa sama flu. Oh, nggak ada aja. Jadi gitu sih, lebih ke kayak... Pas kalau dulu kan kita... Kakak-kakaknya kan udah bisa kamar, jadi kitanya lebih bisa berdua gitu. Kalau sekarang karena ada Kalisa yang belum bisa kamar, jadinya kayak... Aku ngerasa nggak diperhatikan gitu. Itu kan kata kamu. Ya kan boleh dong kalau merasa ada nggak diperhatiin. Itu kan kata kamu. Itu kan kode, Habib harus perhatikan. Itu kan kata kamu. Egois loh kalau kamu terima. Iya, udah deh. Berarti lebih sensitif ya, Habib? Sensitif, sangat-sangat sensitif. Tapi alhamdulillah, sesensitifnya perempuan itu adalah satu penikmatan dan keberkahan bagi suaminya. Nikmatin dan menjalani. Ada pahala di dalammu. Pahala sabar. Pahala sabar. Tunggu aja kamu. Iya, iya udah. Ada permintaan yang macem-macem mungkin, Bil? Alhamdulillah, istri. Saya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Nggak ada permintaan yang aneh-aneh dan nggak ada permintaan macem-macem. Ada, Bil. Cuman nggak di dimer kali. Mau minta apa, Kak? Aku aja biar tau diri. Nggak ada sih. Kalau aku justru sekarang karena udah masuk 7 bulan. Makanya ini rumah lagi berantakan kayak beres-beresin rumah. Terus juga kayak udah mulai prepare-in barang-barang bayi. Terus udah mulai, udah mulai berasa ya, Bipi ya. Terus kita udah mulai nggak sabaran justru kayak karena ada keunakan yang lahiran. Jadi kayak ngaih bayi tuh kayak, aduh kapan nih, kapan nih gitu. Jadi akhirnya kita isi dengan kegiatan mulai kayak rapiin kamar. Terus yang kamar tadinya suasananya buat kita berdua sekarang udah dibikin ngalah untuk suasana bayi gitu. Jadi warna apa, Bipi? Pink. Jadi warna pink. Karena kan dua yang lagi tidur rama kita, anaknya perempuan-perempuan gitu. Lebih yang kayak gitu aja sih. Kakak-kakaknya mungkin excited-nya? Wah, excited banget. Kakaknya happy banget sih. Kakak-kakaknya sebenernya yang happy tuh Kalisa. Kalau Sajid syatir, kalau aku lihat lebih ketertekan gitu. Kayak, ya cewek lagi kayaknya kayak Kalisa enggak ya. Kan Kalisa kan kayak prinses banget. Kakak-kakaknya tuh bahkan kalau disengin Kalisa itu nggak berani ngelaporin ke aku karena takut Kalisanya dimarahin gitu. Jadi kakak-kakaknya selalu istimewain Kalisa sehingga dia kayak diapain sama kakaknya diem gitu. Aku kan suka, aku tetep marahin Kalisa kan. Kalisa nggak boleh. Terus kalau Kalisa pukul kakaknya, aku pasti suruh rasain juga atau aku pukul balik biar Kalisa tau rasa sakitnya kayak gimana gitu. Nah, kakaknya terlalu protek sehingga... Betul. 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 Ya, jadi kalau aku lihat yang baby sekarang yang Sajid Kalisa gitu selalu kayak ciumin baby. Alu ini baby kayak Shatir jamannya Kalisa dulu ya. Pecil. Ini pegangin perut. Pegangin perut. Terus dia selalu kayak, kakak pinter ya ibu. Nanti ini buat baby. Kalisa yang happy banget. Tapi kalau kayak Sajid Shatir kayak... Fokus dengan dunianya. Fokus sama Kalisa gitu. Mungkin... Kan dia sempet kaget kalau Sajid dia cewek lagi kayak Kalisa nggak ya gitu. Karena Kalisa tuh kayak prinses banget lah. Dan kakaknya pun Alhamdulillahnya Masya Allah ngalah banget sama adiknya. Sehingga Kalisanya jadi kayak makin manja banget ya. Betul. Oke.